Nah ini burung keledekan guys, keledekan lagi nih, kabar terbaru lagi, jadi setelah dia kemarin bersarang disini, nah dia kembali lagi kesana guys, tapi coba ada telurnya gak, kira-kira ada berapa butir tuh ya, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kelihatan tuh, itu satu butir ya, satu butir bukan, tapi ini Kang Pio, sarangnya tuh yang sekarang lebih tebal banget, kita hitung masa pengharaman dari mulai hari besok ya, hari ini, berarti sekarang tanggal berapa, tanggal 15 ya, Berarti kemungkinan tanggal 29 atau 30 November, si telur ini akan menetas, nah ini dia betinanya udah di dalam, tapi masih waspada, ya tadi udah bilang, kura-kura butuh hangat, burung jangan terlalu panet, bagaimana dok, kira-kira selusinya gitu, Sebenernya kan lampu ini tuh, panasnya ada range-nya ya, kalau sekitar 10 cm emang panas banget, dia bisa sampai 40 derajat, panasnya, nah sedangkan bayi burung itu kira-kira butuhnya paling 35-36 derajat, Jadi kalau emang mau dipindahin, pindahin aja gak apa-apa, tapi jangan dimatiin, jadi bisa kurang-kurang masih dapet, burung juga dapet, Oh, berarti kita pindahin ke area sini aja ya? Iya, gak apa-apa bagus, ya ke depan aja, Eh, apa di belakang sini, pojok sini? Ada kawat gak? Pojok sini aja, ini, ini kan gak pada nyala, Gini aja nih, oh disitu aja, oke, oke disitu aja, oh udah bener, disitu dong Hai, Assalamualaikum guys, nih aku dari tadi lagi lihat indukan teledekan yang ngeram, Tiba-tiba si indukan teledekan ini keluar dari sarangnya, nah ini udah hari kelima sejak pemantauan pertama nih, Kira-kira telurnya bertambah atau enggak, nih kita langsung cek aja ya, Nah guys, ini indukannya tuh lagi keluar tuh, ini indukan bertina, dan jantan ada di atas, Nah, oh ini berdua-duanya ada di bawah, ini indukan jantan, biasanya kalau udah hari kelima, Ini maksimalnya kalau teledekan itu bertelur, dua atau tiga botol telur, Nah, sekarang kita langsung patah aja si sarangnya, mumpung si indukannya lagi ada di luar Oke guys, ini mumpung indukannya keluar dari sarang, nah ini ada indukan bertinanya, Ini di kabel, ini kita langsung cek ya, Maaf, ini kira-kira telurnya udah bertambah atau belum, Maaf ya, berdua-berdua, bismillahirrahmanirrahim, Wah, 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 alhamdulillah, wih, oh udah menetas ya, lah, Nah, berarti gimana Gus? Ini kan baru hari kelima Waduh, bentar guys, ini perhitungan kita, harusnya si telur ini bertambah dari satu, Itu harusnya bertambah sekitar dua atau tiga butir telur, Nah, tiba-tiba barusan pas kita lihat, si sarangnya itu tiba-tiba udah ada anaknya, Wah, berarti perhitungan kita selama ini, si teledekan ini udah bertelur dari hari-hari sebelumnya, Berarti benar, ini anaknya cuma satu ekor, Jadi sebetulnya si teledekan ini udah mengeram di hari ke... Sekarang udah hari kelima, berarti... Nah, yang telur satu itu perkiraan sudah usianya hari kelima, Nah, sekarang hari kelima selanjutnya si telurnya udah menetas, Perkiraan ini menetasnya udah dua atau tiga hari, Karena si anakannya udah agak sedikit besar, Ini, nah jadi si teledekan ini generasi ketiga dari indukan betina yang baru, Sebetulnya tadi kita akan melakukan pengecekan jumlah telur ya, Setelah kemarin pemantauan telur teledekan ini, Tapi kita malah mendapatkan sesuatu yang berbeda, berita yang baru, Ternyata si teledekan ini telurnya malah sudah menetas, Nah, kemarin ini lampu udah kita singkirin ya, Yang tadinya posisinya di sebelah sana, Kita pindah ke sini, Karena dikhawatirkan terlalu panas untuk anakan burung, Karena mengingat kejadian sebelumnya, Si anakan teledekan itu kepanasan, Hingga dia loncat dari sarang dan jatuh ke bawah, Jadi untuk menghindari hal tersebut terjadi lagi, Kita memindahkan si lampunya, Agar si suhu di dalam ruangan ini tidak terlalu panas untuk seandakan burung, Ini Alhamdulillah melihat kondisi barusan anakan burung, Kelihatan gemuk banget ya anakannya, Karena mungkin memang kalau anakan burung cuma satu ekor, Biasanya si indukan lebih maksimal dalam pemberian makannya, Makanya si anakan burung teledekan ini, Kelihatan gendut banget ya perutnya, Dan kelihatan sehat banget, Oke guys, jadi itu dia perkembangan terbaru dari burung teledekan, Mudah-mudahan anaknya bisa sehat, Sampai nanti dia keluar dari sarang, Kita terus perkembangan selanjutnya, Assalamualaikum, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Nah, ini kita bisa melihat, Si indukan jantan lagi ngelolong anaknya ya, Jadi... Jadi... Selamat menonton!